Sejurnya itu Satgas Sektor 21 Citarum Harum, ngadeg-degga pabrik PT KHTX di Jalan Raya Bandung Garut, kecamatan Cimanggung, Sumedang, Turtani Tenan, prak-perakan ngokolakan limbah cair, anung ngemehan walungan Citarum. Satu tas dapan poe ditutup, saluran limbah di etap pabrik ges dibuka dei, lantaran prak-perakan ngolah limbah na, ges dibebenah lu yukana baku mutu. Eta panaling ngeante mangrupa pindogawetina ditutup na, saluran limbah cair milik PT KHT Kawalungan Cikijing, anung ngemalir Kawalungan Citarum, ku Satgas Sektor 21 Poe Kemis, tanggal 28 Juni 2018, munggu sekali wat. Eta panaling ngeante dipimpin ku komandan Satgas Sektor 21, kolonel infanteri Yusef Sudrajat. Satu tas nitenan prak-perakan ngokolakan limbah cair, Yusef ngejinan PT KHT piken ngabongkar dei sorangan coran semen, anus samemehna nutupan saluran pamicenan limbah cair. Pangnak itu teh lantaran pihak pabrik, ges ngawaro ngomean pangolahan limbah cair, turta naik pasini sacara tinulis, jeng Satgas Sektor 21 Citarum Harum, bakal konsisten micen limbah cair lu yukana baku mutu. Rupa cair limbah uge kiwari ges tembong herang. Yusef Nandesgen kurang lewi satu tas dalapan poe ditutup PT KHT ges nembong kenkandari anana. Limbah cairnya bisa dipicen ke walungan Cikijing. Laporan langsung saya, saya langsung akan beritahkan itu. Entah itu keluarnya malam, pagi, subuh, atau pada saat hujan. Nah saya berharap, ini tidak dibanfaatkan oleh PT ini pada saat hujan besar, pada saat malam, tapi tetap pemimpin ini seperti ini. Mau hujan, mau apa, keluarnya seperti ini. Itu saya keinginan kita Satgas kepada pabrik ini. Untuk memberi kecantung kepada pabrik-pabrik yang lain. Nah perkara, sekarang saya lagi nunggu anak buah saya, kalau memang tidak ada lubang-lubang lain, hari ini silakan dibuka, boleh silakan. Diki Guntara, Bandung TV.